Intro Korang lebih selama 40 hari melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekas Bajak 138 jamah haji asal Kabupaten Batanghari yang masuk dalam kelotar 23 Tiba di pendopor rumah dinas Bupati Batanghari Pada Senin sore 24 Juli 2023 sekirah pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat Kepulangan rombongan jamah haji tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Batanghari Bahtiar Serta para unsur for kompimda Selain itu kedatangan para jamah haji juga disambut haru tangis oleh keluarganya Yang sudah menunggu kepulangan mereka dari Tanah Suci Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengucapkan selamat kepada para jamah haji yang sudah tiba kembali di Batanghari Dengan keadaan sehat dan bertemu kembali dengan keluarga Menurutnya proses pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan sempurna Berkat dukungan dari semua pihak Dirinya juga berharap Bapak Ibu semua menjadi haji yang mabrur Dan semoga doa semuanya dijabah oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Rekam kesebaran kepada kita bersama Kemudian kerjasama Antara para jamah haji ini Sehingga kita dapat menjalankan Dibadah kita dengan sempurna Mudah-mudahan Apul yang kita bersanakan Apul yang kita dapat menjalankan di Tanah Haji Di Selamat Pah maupun Madinah ini Semuanya diujabah pada Allah SWT Untuk diketahui Pada tahun ini jemaah haji asal Batanghari terbagi dalam 3 klotar Dimana klotar pertama Yaini klotar 22 Telah tiba pada Minggu 23 Juli 2023 Sebanyak 1 orang jemaah Kemudian klotar 23 yang tiba dari hari Senin 24 Juli 2023 Sebanyak 138 jemaah haji Sementara klotar 34 sebanyak 8 jemaah Dijadwalkan tiba pada 4 Agustus 2023 mendatang Batanghari Agustian Bumo TV